Ya, Andre Cobra Octavian Shah menjalani debut pertamanya sebagai starter untuk Persebaya. Ketika melawan PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Setelah didatangkan oleh Aji Santoso dari Persikabo 1973, Andre belum sama sekali mencicipi bermain sebagai starter yang dijalani Persebaya. Bukan tanpa alasan, Andre sendiri semenjak didatangkan dari Persikabo sudah mengalami cedera. Seperti yang diketahui, Persebaya sendiri racikan Aji Santoso musim ini, dipenuhi skuad muda, dan Andre sendiri salah satu pemain muda yang didatangkan. Aji percaya bahwa Andre Octavian Shah memiliki kualitas permainan yang sangat mempuni meskipun usianya terbilang cukup muda. Setelah menunggu sekian lama untuk menjalani debut starter pertamanya, kesempatan itu pun datang. Andre diplot menggantikan Muhammad Hidayat dari awal laga melawan PSS Sleman. Dalam waktu 90 menit yang sangat panjang tuh, Andre mampu mencuri perhatian publik tanah air. Dia berlari membantu serangan. Dan dia juga berlari memutus serangan dan umpan-umpan berbahaya lawan. Andre begitu mobile bergerak di seluruh lapangan. Entah apa, Aji Santoso sangat jeli melihat potensi pemain, termasuk melihat potensi dari Anak. Andre sangat vital perannya ketika melawan PSS Sleman. Dia sangat kuat ketika berduel, meskipun badannya tidak terlalu tinggi. Akan tetapi dia berani melawan siapapun yang akan memasuki area pertahanan persebaya. Semoga Andre Oktaviansyah terus berkembang dan mendapat menit bermain yang banyak dari pelatih kepala Aji Santoso sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.